Meskipun sebetulnya sebagai ketum partai, apalagi sebagian dari mereka itu adalah pejabat publik, ada yang jadi wakil ketua DPR, ada yang jadi wakil ketua MPR, mestinya paham, menunda pemilu itu tidak mungkin dilakukan. Presiden Soekarno tergoda hingga 21 tahun, bahkan dinyatakan Presiden seumur hidup. Presiden Soekarno tergoda juga dari 5 tahun-5 tahun, yaudah boleh tambah 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, 5 tahun lagi. godaan yang sama pasti sedang merasuki jiwa Pak Jokowi dan lingkarannya. Dalam kontes berkonstitusi, mau suka rakyat ini, cinta mati dengan Presiden yang ada saat ini, begitu sampai masa jabatannya, dua periode sudah habis, dia harus mengakhiri demi penghormatan kepada konstitusi. Bro sendiri dan Fadli mungkin belajar juga ya, kita semua belajar bahwa ketika kekuasaan itu sudah berlebihan, dia akan masuk ke dalam kekuasaan yang menyimpang, masuk ke fase otoritarianisme. Salam Beceler semua, kembali lagi bersama Bang Charles Loh di Langgam TV, kanal TV diskusi hukum bersama saya. Penundaan pemilu, ini wacana yang lagi panas-panasnya disuarakan oleh para politisi kita di Jakarta sana. Tidak ada salahnya BCL bahas itu juga, karena kebetulan BCL kedatangan tamu yang jarang di Padang, meskipun mereka orang sumber. Apa sih yang melatar belakangi orang-orang ini, para politisi ini tanpa malu dan basah-basih, mau menunda pemilu? Dimana pada saat wacana amendement undang-undang dasar sepertinya tidak terlalu populer dan mendapat dukungan publik, mereka justru malah mencoba meniasat untuk memperpanjang pemilu. Kepentingannya bukan kepentingan Presiden Semata, pemilu loh. Kalau pemilu itu ditunda, efeknya itu adalah anggota DPR-nya diperpanjang, DPRD-nya diperpanjang, DPD-nya diperpanjang, termasuk kepala daerah. Karena pemilu kita itu 24 Februari dan, eh sorry, 14 Februari dan November itu, itu untuk memilih semua jabatan itu. Nah kita akan ulas ini bersama bro saya, bro F.A. Feriam Sari, Direktur Pusat Studi Konstitusi, sehat bro? Sehat bro. Udah lama di Padang? Alhamdulillah seminggu, tidak ditemani oleh bro. Oh ya, oke. Jangan diulas. Kemudian ada Padli, dari Perluden Padli Ramadhan, dia peneliti perkumpulan pemilu dan demokrasi. Sehat Pak. Sehat Bang. Ini temanya, bukan temanya, diskusi BCL ini agak dadah kan? Kita sebenarnya ngumpul untuk ngopi. Tapi begitu kita baca media, sepertinya ini harus direspon melalui diskusi. Dan saya pikir ini penting. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wacana bagi kita semua. Padli dulu. Seberapa penting pemilu itu ditunda? Nah ada pertanyaannya. Atau terbalik pertanyaannya? Ya, kalau pertanyaannya seberapa penting, itu kita melihat dan mendengar cara berpikir beberapa politisi yang kemudian memacanakan pembunuhan pemilu ini. Nah yang disampaikan mereka kan sebetulnya alasan-alasan yang secara hukum dan secara politik itu sangat lemah. Dan saya bisa katakan itu udah masuk akal. Soal menjamin pemulihan ekonomi pasca COVID-19, maka perlu ditunda pemilu. Itu kan dua hal yang jauh berbeda ya. Pertama, apa hubungannya kemudian pemulihan ekonomi dengan penundaan pemilu yang kemudian dijamin oleh konstitusi. Dilaksanakan dalam siklus lima tahunan. Yang kedua, kalau kita ikuti lagi cara pikir ketum partai politik PKB yang menguacanakan soal pemulihan ekonomi sehingga perlu penundaan pemilu. Tidak ada yang menjamin juga seberapa signifikan pemulihan ekonomi itu akan membaik ketika pemilu ditunda. Dan indikatornya apa sebetulnya ekonomi yang mau dipulihkan itu sekarang dalam kondisi seperti apa dan sampai tahap apa mau dipulihkan. Kalau kita ikuti cara pikir mereka ya. Nah, meskipun sebetulnya sebagai ketum partai apalagi sebagian dari mereka itu adalah pejabat publik ada yang jadi wakil ketua DPR, ada yang jadi wakil ketua MPR mestinya paham menunda pemilu itu tidak mungkin dilakukan. Kita tidak punya mekanisme konstitusional untuk melakukan itu. Siapa yang berunang menunda pemilu? Kalau pemilunya ditunda artinya akan ada masa jabatan presiden, DPR, DPD termasuk juga mungkin DPRD provinsi dan kebupaten kota Bupati Wali Kota juga yang akan habis di satu waktu tertentu. Kalau pemilunya tidak dilaksanakan, siapa yang akan mengisi jabatan itu? Padahal kita tidak punya mekanisme. Penjabat presiden kan kita tidak punya mekanisme. Penjabat, apa namanya, penjabat anggota DPR, DPD kan kita tidak punya mekanisme. Jadi ini aneh menurut saya dan sangat tidak masuk akal sebetulnya gagasan menunda pemilu ini dengan alasan yang sangat dicari-cari. Kalau kemarin kan pilkada sempat ditunda. Kira-kira nyambung nggak logika yang dipakai kalau seandainya pemilu ditunda? Itu kita komparasi dengan pilkada yang kemudian sempat ditunda juga kemarin. Itu kira-kira kalau itu jadi alasan, sah-sah saja katakan pemilu ada pemilu susulan dan lain macam. Lalu ini seolah-olah dibuat ya, ditetapkan tanggal 24, 14 Februari 2024, lalu begitu hari H menjelang, lalu kemudian ditunda karena alasan-alasan yang menurut undang-undang ya, dianggap seperti pemilu susulan. Nah logika itu bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada dua hal penting sebetulnya. Penundaan pilkada itu kan waktu itu terjadi karena ada situasi bencana non-alam ya, pandemi COVID-19. Yang kemudian semua dunia, semua negara belum punya pengalaman untuk melaksanakan manajemen krisis penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemilu di tengah situasi pandemi. Nah awalnya pilkada yang harusnya September, kemudian ditunda menjadi Desember 2020. Apa alasan pemerintah dan DPR waktu itu tetap melanjutkan pilkada? Ya kita harus beradaptasi dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Dan banyak negara kemudian bisa menyelenggarakan ini ketika mereka membangun manajemen krisis penyelenggaraan pemilu di tengah situasi pandemi. Nah dan pada akhirnya kan pilkada tetap dijalankan di tengah situasi pandemi. Padahal waktu itu Perudem dan yang lain kita juga termasuk minta tunda ya ke 2021. Ya kita minta ditunda waktu itu kan agar kemudian kerangka hukumnya disiapkan. Karena kita belum punya kerangka hukum pilkada khususnya yang itu bisa menyelenggarakan pilkada di tengah situasi pandemi. Nah harusnya ketika sudah belajar dari pilkada 2020, DPR dan pemerintah itu kan terutama presiden ya harusnya kan berpikir bagaimana menyiapkan manajemen krisis penyelenggaraan pemilu di tengah situasi pandemi. Mereka sering menyebut Singapura, menyebut Korea Selatan, Pakai data idea kalau nggak salah. Amerika Serikat ya. Yang bisa menyelenggarakan pilkada di tengah situasi pandemi. Nah itu juga yang kemudian jadi refleksi kita setelah pilkada 2020 itu. Yang harus dilakukan adalah membangun suatu sistem penyelenggaran pemilu yang kemudian adaptif dengan situasi pandemi. Misalnya proses pendaftaran pemilihnya seperti apa, kempanyenya, pencalonan, pemungutan penghitungan suara gitu. Itu kan masih masa pandemi, Bu Fadli. Kira-kira kalau 2024 itu ya dengan dalil katanya pandemi ini nggak tahu kapan berakhir atau sengaja dibuat tidak berakhir-berakhir. Itu kira-kira gimana? Masih relevan nggak? Apa recent the attack itu? Argumentasinya itu? Ya, karena kalau kita membandingkannya dengan pilkada 2020 ya, penundaan itu kan bukan untuk kemudian memperpanjang masa jabatan. Tapi untuk memberikan ruang kepada semua stakeholders, penyelenggara, peserta, pemilih, untuk menyiapkan segala sesuatunya agar kemudian pilkada tetap bisa dilakukan. Argumentasi penundaan, perluda, waktu itu ya termasuk juga banyak civil society yang lain kan, bukan untuk memperpanjang masa jabatan, bukan juga untuk menunda pelaksanaan tanpa ada argumentasi di belakangnya, tapi siapkan segala sesuatunya agar proses demokrasi ini tidak membahayakan. Siap. Bro, ini kan dari ilmu pemilunya kan begitu. Dulu minta ditunda, malah ternyata dengan percaya diri bisa dilaksanakan pada saat masa pandemi. Sekarang malah pandemi yang jadi alasan. Pandemi yang kemudian katanya sudah mau jadi endemi. Iya kan? Endemi ini maksudnya musuh bersama ya? Itu endemi ya. Nah, seberapa bahaya nih bro? Tadi saya tanya seberapa urgen, ternyata jawaban vali saya tangkap nggak urgen gitu, dan nggak penting gitu untuk menunda. Seberapa bahaya kalau pemilu ditunda? Ya, secara konstitusional ya. Kalau pilkada ditunda tidak ada problematikanya. Ada pejabat lain yang bisa ditunda? Karena tidak eksplisit di pasal 18 soal pelaksanaan lima tahun sekalinya. Tapi kan kalau dilihat pasal 22E ayat 1 dan pasal 7, itu eksplisit penyebutan soal lima tahun. Pemilu itu dalam rangka memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD, diselenggarakan, dilaksanakan dalam lima tahun sekali. Juga masa jabatan presiden lima tahunan. Jadi, tidak bisa kemudian disamakan penundaan pilkada kemarin dengan penyenggaraan pemilu. Meskipun pilkada adalah rezim pemilu, tetapi dalam konteks konstitusi kita, dia dipisahkan waktunya. Oleh karena itu, kalau berkaitan dengan pilkada kemarin, dan alasannya yang lucu menurut Bro Charles tadi, karena orang merasa di pilkada ada yang diperjuangkan rezim yang berkuasa. Kebetulan waktu itu yang ikut maju adalah anak dan menantu presiden. Jadi, kalau ditunda ini siklus kepentingan politiknya akan berbeda. Karena waktu itu ada survei, katakanlah begitu ya, yang membuat kemudian tim pemenangannya yakin kalau dilaksanakan hari ini, ini akan menang. Kalau ditunda ceritanya lain, maka cerita pandemi sekalipun dilaksanakan. Nah, kalau kita... Dan penundaan itu cuma 3 bulan ya? 3 bulan. Ini mau 3 tahun lho. Iya. Jadi, bahkan kalau dilihat sejarah kepemiluan, dalam kondisi perang sekalipun dilaksanakan pemilu. Bahkan, beberapa artikel jurnal pemilu saya baca, ada kondisi orang merasa tidak masuk akal pemilu. Dilaksanakan pemilu. Misalnya, waktu 11 September. Oh ya. Itu pemilu antara... 11 September yang hamilkan. US ya bang? US. Menara Kembar WTC. Nah, itu pelaksanaan pemilu. Dan ketika itu, mereka tidak ingin menunda pemilu. Tapi keadaan lah yang membuat, kemudian mundur. Dalam hitungan katakanlah 1 bulan. Nah, itu hitungan hari. Alasannya bukan karena petugas mau menunda. Tapi memang petugas kepolisian yang menjaga TPS, harus didorong ke ground zero. Lalu pemilih sulit datang karena macet. Tapi mereka mau melaksanakan pemilu juga. Kemudian dengan beberapa pertimbangan, tetap akan dilaksanakan, walaupun kondisinya sangat berbahaya, dalam hitungan beberapa hari. Belum lagi ketika Badai Katrina. Itu jangankan TPS-nya hilang bro. Petugas TPS juga hilang. Tapi dalam hitungan apa? dilaksanakan. Jadi tidak 1-2 tahun dalam kondisi mendesak itu. Termasuk kemudian dalam keadaan perang, pemilih itu dipindahkan ke tempat yang lain, yang lebih aman. Kok kita kemudian dengan kondisi yang katanya sudah relatif aman, bahkan Pak Luhur sudah bilang, kalau kemudian tidak ada gejala, sudah suntik, silahkan jalan-jalan. Kok kemudian dengan alasan ini ditunda? Kalau kita simak, memang agak janggalnya begini. Ini kan bertahap ceritanya. Di dalam isu pemilu presiden, ada 2 hal yang dibicarakan. Satu masa jabatan, satu periodisasi. Jadi setelah itu, dia mau jabatannya berapa lama, dan periodenya berapa kali. Nah, kita kan sudah fix ini sebenarnya, bro. Baik di BPUPK, dinyatakan 2 priode, 5 tahun, 5 tahun. Jadi tidak ada sebenarnya cerita lebih dari itu. Ketika reformasi, ditegaskan lagi. 5 tahun, hanya 2 priode. Tapi faktanya, godaan dari seorang presiden itu adalah, ya itu memperpanjang masa jabatannya. Presiden Soekarno tergoda, hingga 21 tahun. Bahkan dinyatakan presiden seumur hidup. Presiden Soeharto tergoda juga, dari 5 tahun, 5 tahun, yaudah boleh tambah 5 tahun lagi, 5 tahun lagi, 5 tahun lagi. Godaan yang sama pasti, sedang merasuki jiwa Pak Jokowi, dan lingkarannya. Karena, 10 tahun ini, kita menikmati ini semua. Jadi akan ada godaan. Itu sebabnya, godaan itu sudah dibicarakan bertahap. Mulai dari lembaga survei, yang mendukung presiden Jokowi, kemudian dilanjutkan dengan menteri, kemudian dilanjutkan dengan, ketua umum partai. Hari ini, permalam tadi, dilanjutkan oleh gubernur-gubernur, yang mendukung, perpanjangan masa jabatan presiden, dalam bentuk perundaan pemilu. Jadi, sudah tergoda dari awal ini. Dan, saya yakin, kalau ditunda, 3, 2, 1, 2 tahun, nanti setelah 2 tahun, nanggung nih. Kenapa tidak, 2029 sekalian. Kembalikan ke siklusnya. Sama dengan, Pak Harmoko nanti akan ada, ketua umum partai yang mengatakan, rakyat masih mencintai Bapak. Dari apa? Dari survei dan akun media sosial. Dalam kontes berkonstitusi, mau suka rakyat ini, cinta mati dengan presiden yang ada saat ini. Begitu sampai, masa jabatannya, 2 periode sudah habis, dia harus mengakhiri, demi penghormatan kepada konstitusi. Bro sendiri dan Fadli mungkin belajar juga ya, kita semua belajar, bahwa ketika, apakah kekuasaan itu sudah berlebihan, dia akan masuk ke dalam kekuasaan yang menyimpang. Masuk ke fase otoritarianisme. Nah, itu sebabnya, kemudian ini, bagi saya, kita sedang menuju jalan, yang bertentangan dengan konstitusi, cerita sejarah berulang, godanya sama dialami Bung Karno dan Presiden Soeharto, yang kebetulan satu kampung dengan Pak Jokowi, Presiden Soeharto ya. Nah, saya yakin juga godanya akan sama. Nah, yang tidak setuju, yang merasa dirugikan. Nah, sekarang tinggal rakyat kita semua, sadar gak kita rugi? Daulat kita per lima tahun, kemudian dicabut begitu ya. Power stand to corrupt, absolute power corrupt. Corrupt absolutely. Nah, sekarang menuju absolute power. Absolute power. Kalau begitu, ini saya agak merinding membayangkannya ya. Dulu, Pak Karno begitu indah dan heroiknya ya. Tapi akhirnya kemudian, begitu beliau terjebak di dekret 5 Juli, menjadi Presiden seumur hidup, akhirnya tumbang. Pak Arto juga di awal 10 tahun, 15 tahun, Bapak Pembangunan dan segala macam. Akhirnya di 97, tumbang, 98 tumbang. Nah, saya melihat kok Pak Jokowi terlalu cepat gitu loh. Apa gara-gara kebenaran pembatasannya? Karena kan gak mungkin dia berkuasa 15 tahun, 20 tahun ya. Karena dia terpaksa 5 tahun, sekali 2, 10. Jadi di tahun ke-11 ini mungkin yang dia akhirnya berusaha untuk memperpanjang itu dengan tadi yang kita katakan, menunda pemilu. Nah, kalau begitu, logika yang dibangun misalnya, secara ketatanegaraan, mungkin kan gak pemilu itu ditunda gitu ya. Satu, pandemi. Pandemi turun. Lalu yang kedua, pemulihan ekonomi. Bahkan saya ingat 97 itu gara-gara krisis ekonomi, 99 kita pemilu. Jadi kan justru, kalau belajar dari kasus 99 ya, dalam kondisi krisis ekonomi kita melaksanakan pemilu, yang akhirnya terpilihlah bapak-bapak yang hari ini di anggota DPR sebagian besar. Tolong itu dijadikan referensi juga, Pak. Jadi justru dalam krisis ekonomi 99, kita itu pemilu, Pak. Iya kan? Bukan untuk memiliki kemilu. Jadi, sebenarnya siapa sih yang berkepentingan? Nah, untuk ini. Saya aja. Ya, bro dulu. Karena, saya yakin ini bukan menguntungkan presiden saja. Karena kalau udah bicara pemilu kan, logikanya kan, anggota DPR diperpanjang, DPD diperpanjang, DPR di provinsi kompeten kota, Bupati, Gubernur, itu kan, akhirnya semua terpilih. Bahkan, Muhammad Iskandar, Ketua PKB kan mengatakan, PKB akan diuntungkan, menteri-menterinya bakal diperpanjang juga katanya. Itu ada pernyataan itu di media. Nah, ini, bagaimana sih sebenarnya itu? Ya, kalau, saya mulai dari pernyatanya begini, kalau ada hasil survei yang mengatakan presiden disukai, rezim ini disukai, mestinya percaya diri dong, baju pemilu, karena pasti akan terpilih lagi. Tapi, semua orang tahu bahwa, dalam pemilu itu ada, apa ya, semacam, apa namanya, siklus ya. Begitu, sebuah partai atau rezim tertentu berkuasa, maka seringkali dia akan, setelah naik, dia turun. Terutama dalam sistem presidensial ya. Presiden yang didukung partai tertentu, setelah dua periode, biasanya tergantikan dengan yang lain. Itu juga yang dialami, ketika Megawati, lalu Demokrat, lalu PDIP, Demokrat, lalu kemudian PDIP lagi. Dan bukan tidak mungkin, juga, siklus ini membayangi, partai-partai. Kasusnya Demokrat, akhirnya di, periode pemilu 2014, karena logikanya gini bro, dalam pemilu berikutnya, yang akan punya bahan untuk dikritik, adalah partai yang berkuasa. Maka kecenderungan pemilih, akan mencari, partai-partai lain, untuk kemudian bisa menyalurkan aspirasinya, dan itu biasa. Dan itu kan esensi pemilu ya. Esensi pemilu. Agar, apa, konstelasi politik itu, tidak, dan disolid gitu ya, sehingga dia kemudian menjadi dinamis, dan kemudian berubah gitu ya. Saya akan membayangkan dalam debat, kampanye, dan segala macamnya, partai yang setelah berkuasa, mengatakan kami sudah berupaya mati-matian, melindungi ekonomi, dan baik kesehatan publik, di masa pandemi. Orang akan bicara, kegagalan Anda di sini, di sini, di sini, di sini. Sementara partai lain, yang kemudian menjadi pesaingnya, hampir tidak bisa ada bahan untuk dikritikan. Jadi ini akan jadi problematika, bagi mereka meyakinkan publik. Dan mereka sadar betul, bahwa potensi tidak terpilih berikutnya, akan jauh lebih besar. Jadi pilihan satu-satunya, setelah ternikmati banyak hal, adalah memastikan untuk dilanjutkan. Dan itu dinikmati oleh rezim, bukan hanya Pak Presiden Jokowi. Artinya gini bro, sebenarnya kalau peminuh ditunda, yang diuntungkan bukan hanya Presiden. Contohnya bro, yang diuntungkan dari masa perpanjangan, jabatan Presiden Soeharto siapa? Pak Harmoko, dan lain-lain, yang kroni-kroninya, pengusaha-pengusaha di sekitarnya. Itu sebabnya, geng pengusaha. Ini jadi lokomotif aja gitu ya? Iya, geng pengusaha kan juga bicara itu kan? Ya, betul. Dan ingat, cerita kisah-kisah, Pak Soeharto dan pengusaha. Saya dijawab betul itu bro, waktu itu kecil-kecil ya, mungkin Pak Dili belum lahir ya. Itu Pak Harmoko, selalu itu, begitu menjelam pemilih itu, dia melakukan safari romana, dari politik. Lalu ke daerah-daerah gitu ya. Nanti pada satu ketika, dia menjelam pemilih itu, akan bilang itu setelah menjelam sidang EPR. Rakyat. Astas aspirasi rakyat, rakyat menghendaki. Padahal nggak ada berwaktu, jadi itu tidak pernah bertanya juga. Dan itu dilakukan Erlangga kemarin. Ampun saya jadinya. Mirip, mirip, mirip. Saya yakin juga, yang menikmati ini adalah orang yang, kemudian, di lingkaran inti presiden. Dan bisa dilihat ya, bagaimana relasi bisnisnya, bagaimana peningkatan kekayaan, dan segala macamnya. Dan kita tahu Pak Jokowi, tidak terlalu, bukan, apa ya, bisa dikatakan, tidak mempedulikan aspirasi publik, di periode kedua ini banyak sekali. di KPK lah. Karena itu menjelang periode kedua. Tidak ada beban. Tidak ada beban. Maka disebut kutukan periode kedua kan, mengabaikan aspirasi kan. Dan itu terjadi. Dan saya yakin tega juga ini, untuk kemudian bicara melanjutkan. Karena bagaimanapun, kalau bukan presiden yang menginginkan, tidak mungkin dong Pak Menteri, Bahlil bicara seperti itu. Tidak mungkin juga partai koalisi, kemudian, menyampaikan ini, padahal presiden bilang, ini sama dengan menampar muka saya. Ini sudah berapa kali kena tampar ini Pak Presiden kan. Tapi Pak Presiden diam saja. Karena ujung-ujungnya kan nanti, yang akan melegalkan pemilu ini, ditunda kan presiden salah satunya. Karena ada wacana dekret. Dekret, perpuh. Undang-undang juga. Nah, terakhir katanya mau dibawa ke MK. Saya boleh merespon tidak tiga hal itu? Bagi saya tidak masuk akal. Dekret kan sebenarnya, setelah perubahan Undang-Undang Dasar 45, hampir tidak bisa dinilai. Presiden Gus Dur pernah melakukan, tapi diabaikan. Dan banyak pakar tata negara yang bilang gitu, tidak ada lagi konsep dekret. Karena kedaulatan penuh dilangsungkan oleh rakyat, melalui konstitusi. Presiden bahkan tidak boleh membubarkan parlemen. Sebagai bagian dari ciri sistem presidensial. Kedua, soal perpuh. Ya tidak masuk akal. Karena yang mau diperputuh, keadaan yang diatur dalam Undang-Undang. Bukan ketentuan yang sudah diatur di dalam konstitusi. Ketiga, kemakamah konstitusi itu lebih lucu lagi. Kenapa? Bicara hal ihwal kegentingan memaksa, dengan pasal-pasal jadwal pemilu, dengan pasal 22E. Kan berbenturan. Masa bicara batu uji, padahal batu uji ini, maksudnya pasal-pasal konstitusi, itu digunakan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang. Nah ini, biasanya digunakan batu uji gitu ya. Nah ini batu ujinya yang mau diubah. Masa MK mengubah Undang-Undang dasar gitu? Kan tidak masuk akal. Saya khawatir, rungusan itu diubah bro. Hal ihwal kegentingan yang dipaksa. Yang dipaksa oleh siapa gitu ya. Jadi ini rungusannya diubah nih. Hal ihwal kegentingan yang dipaksa. Padli, ini sebagai ini, Bu Padli, sebagai pengambat pemilu ya. Coba kita lihat deh, negara lain seperti apa sih memperlakukan. Karena kalau, saya sih masih terima ya, kalau pemilu subnasional, kalau bahasa luar negeri, atau pemilu lokal itu ya. Karena kan konsekuensinya nanti akan terjadi kekosongan jabatan. Iya kan? Bukan melanjutkan jabatan. Jadi si kepala daerah yang menjabat itu pun, kalau kita mau tunda pemilu, dia akan tetap berhenti loh. Kan itu konsepnya. Dia berhenti, nah di pemilu lokal, itu kan bisa diisi oleh pejabat-pejabat. Itu yang kita lakukan. Penjabat-penjabat. Problem kita di pemilu nasional itu kan, siapa yang mau mengisi mereka? Jadi prinsipnya adalah, tunda pemilu sekalipun, yang pejabatnya tetap berhenti kan begitu? Iya, betul. Tidak ada cerita, tunda pemilu lalu pejabatnya tetap melanjutkan. Nah saya pernah ditanya juga ini, apa kita mau pakai triumvirat nanti? Memenuhi saatnya itu. Kalau begitu presiden itu habis. Triumvirat kan juga gak bisa. Gak bisa, karena itu dalam sejabatan. Nah gimana nih? Perbandingannya nih, supaya kita jangan sibuk dengan diri sendiri ya. Seperti apa sih? Secara kekongsi. Iya, soal perbandingan dengan beberapa negara, saya kira gak ada negara yang kemudian menjadikan alasan pemulihan ekonomi, kemudian alasan pandemi COVID, ada juga yang lebih lucu lagi menggunakan alasan invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Ketuaapan itu, Ukraina-Rusia yang perang, kita yang gak memilih. Kalau kita lihat, lebih jeli ya, tiga isu yang disebutkan itu sebetulnya sudah berjalan ke arah yang jauh lebih baik. Justru menurut saya, bagi dunia usaha, pasti wacana penundaan pemilih ini akan menimbulkan gonjang-ganjing. Masa iya situasi politik akan gaduh-gelisah lagi oleh keinginan sekelompok elit yang ingin memperpanjang masa jabatannya. Dan yang jauh lebih penting menurut saya ya, ini memalukan sebetulnya. PKB, ya, PKB, PAN, itu kan partai politik bang, yang lahir dari rahim reformasi. Dari semangat perlawanan terhadap otoritarian. Gus Dur dulu menjadikan PKB itu dari semangat untuk kemudian menghentikan otoritarianisme, adanya pembatasan masa jabatan, lahirlah partai politik yang kemudian mendorong demokratisasi yang jauh lebih baik. Terlepas itu masih belum maksimal, itu satu hal. PAN pun kan juga begitu sebetulnya. Katanya partai reformasi. Katanya partai reformasi. Tapi tokonya udah pindah ke partai rumah. Nilai-nilai reformasi itu kan salah satu. Salah satunya adalah membatasi masa jabatan, menghindari otoritarianisme, dan penghormatan terhadap demokrasi. Nah, tiba-tiba sekarang mereka ingin memperpanjang masa jabatannya dengan dari penundaan pemilu. Dan kalau saya lihat ya, ada psikologis ini juga di elit politik yang berkuasa sekarang itu. Apakah presidennya, apakah menterinya, maupun ketu partainya. Mereka merasa, ini yang saya lihat ya, mereka merasa urusan-urusan kenegaraan itu harus selesai di tangan mereka ketika sedang memegang masa jabatan. Urusan ibu kota baru, urusan pemulihan ekonomi, urusan pembangunan infrastruktur. Seolah-olah ini nanggung nih. Seolah-olah kalau tidak mereka yang memimpin, sebuah ini bisa. Betul. Nah, psikologis itu kan udah sehat. Sekeliru itu dalam konteks demokrasi. Jangan kita berdiri bernegara di atas sistem yang kemudian salah satunya ada durasi masa jabatan, ada siklus kepemimpinan yang harus berganti dalam 5 tahun. Jadi jangan kemudian baik presiden, menteri-menteri, partai politik berpikir semua urusan republik ini harus mereka yang selesaikan. Kalau belum selesai, ya kita tunda pemilunya. Itu mulai tidak rasional menurut saya. Dan mulai tidak sehat itu cara berpikir seperti itu. Kalaupun alasan ekonomi ya, ini 2024 mau dikebut untuk pembangunan IKM. Terlepas dari kontroversi IKM. Dan IKM itu kan menjudut anggaran negara yang luar biasa. Ratusan triliun. Nah, sementara pemilu mau ditunda dengan... Saya potong situ dulu, Pak. Ini yang saya tidak masuk akal nih, bro. Jadi, dana pemilu katanya kan 80-an triliun. Itu habis untuk pemuluhan ekonomi. Mindahin di bukota, tapi APBN itu kalau nggak salah itu 400-an triliun. Dan itu mau dipaksakan selesai di 2004. Apa korelasinya dengan pemuluhan ekonomi dan COVID gitu loh. Iya, betul. Dan dana pemilu. Kenapa ada itu? Ditudakan gitu. Dana penyelenggaran pemilu itu kan 3 tahun penyelenggaran. Dan ini bahaya lah sebetulnya. Ini penting juga menurut saya. Tahun 2022 ini, Bang. Tahapan pemilu akan sudah dimulai. Pendaftaran partai politik calon peserta pemilu itu dimulai Agustus 2022. Sampai hari ini anggaran pelaksanaan pemilu itu di APBN 2022 belum ada. Jadi ini sebetulnya ada situasi yang memang saya nggak tahu apakah memang sudah dikondisikan atau memang ini situasi yang sedang dipersiapkan untuk menuju ke arah penundaan pemilu ini. Nah jangan sampai nanti tiba-tiba ya gimana mau pemilu. Anggarannya nggak ada. Nah, padahal Kebetulan penyelenggara pemilu dipilih oleh istana juga. Iya, betul. Belum ada. Silahkan nanti kita bisa cross-check ke anggota KPU ya. Tanggal sudah ditetapkan, nak. Agustus 2022 itu sudah mulai pendaftaran parpol peserta pemilu 2024, bang. Pendaftaran parpol, verifikasi, verifikasi faktual itu kan butuh biaya menyiapkan petugas dan lain sebagainya. Biayanya dari mana? Sampai sekarang belum ada. Anggaran penyelenggaran pemilu 2024 karena tersebut untuk pemilu yang ekonomi. Pemilu yang ekonomi dan pemilu yang ekonomi itu dipusatkan di buku tahun negara baru. Iya. Jadi ini bahaya sih sebetulnya. Ini serius persoalan yang serius. By design. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena seperti yang tadi disampaikan Bang Ferry, nggak satu atau dua aktor yang mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Jadi ini memalukan lah. Ketum partai politik yang lahir dari Praim Reformasi mau memperpanjakan kuasa. Saya apa yang dilakukan Erlangga itu saya merejikasi. Dejavu saya. Kalau PDIP yang aneh. Pak Armoko ya. Tapi PDIP nolak loh katanya. Katanya. Tapi kan langkah-langkah konkretnya sebagai petugas partai harusnya Pak Jokowi diingatkan betul. Bukan dengan pilihan tidak. Enggak bro. Ini saya coba membela Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kan udah bilang dia nggak setuju tiga periode. Tapi kalau pemilu ditundakan dia terbawa juga. Itu masalahnya. Yang Pak Jokowi tidak setuju itu adalah ditunda pemilu itu. Bukan itu. Kalau konstitusi mengatakan A maka dia akan patut konstitusi. Kalau konstitusi mengatakan B kan dia juga mau patut. Jadi apa kata konstitusi. Apa kata konstitusi. Kalau dua periode ya boleh. Kalau tiga periode kata konstitusi boleh. Makanya ada arahan ingin mengubah konstitusi. Dengan menggunakan cara-cara informal. Nah cara-cara informal ini sepanjang pengetahuan saya baik oleh pakar luar seperti Casey Ware maupun Harun Al-Rashid yang menjelaskan atau Mas Fajro Valah ya. Udur jadi nek ini. Iya. UGM United ya. Ini supaya Pak Presiden yang orang UGM juga mendengar. Saya kutip Mas Fajro pakar hukum tata negara yang bagi saya Masyur ya. Dan dia mengatakan itu kan memang informal itu dalam kondisi yang luar biasa. Nah itu tidak patuh konstitusi maksudnya. Termasuk juga salah satu penyebab perubahan informal itu di luar ketentuan undang-undang dasar sendiri adalah kekuatan-kekuatan politik. Nah kalau kekuatan-kekuatan politik ini maksudnya ya memang tidak resmi. Nah jadi saya bisa bayangkan ini kekuatan politik rezim Pak Jokowi sangat menguat seluruh kepala daerah akan mendukung nanti juga ketua umum partai lalu lembaga-lembaga negara dan yang lain sehingga terciptakanlah kondisi bahwa memang Pak Jokowi harus lebih dari 10 tahun. kekhawatiran terbesar saya ini bro jangan-jangan ini cara juga kemudian negara kita ini meluju totalitarian salah satunya itu mentidak percayai pemilu pemilu itu kan dinarasikan konflik atau pembelahan masyarakat katanya belajar dari pemilu 2019 lalu biaya mahal nah cara-cara begini kan ini kan bagian dari upaya orang untuk tidak percaya pemilu lagi bahwa pemilu itu ya bagian dari dolar raya saya pikir kan apa ya kalau itu dibiarkan akhirnya kan logika sederhana masyarakat ya sudah buat apa pemilu terus aja berkuasa ya kan begitu ya padahal yang membuat raya terpecah itu kan mereka-mereka juga bukan pemilunya bukan pemilunya tapi narasi para politisinya perilaku elitnya perilaku elit politik yang membuat mahal itu kan juga para politisinya padahal sudah ada rancang bangun pemilu yang lebih baik tidak diikuti yang mereka mau yang mahal misalnya contoh di pemilu itu ada rancang bangun tidak lagi menggunakan alat peragak kampanye tetap saja tapi mereka mau karena mereka kan tidak kenal konstituennya tapi berharap konstituen kenal mereka jadi alat peragak kampanye mereka marah dengan manipulasi tapi melakukannya padahal dia yang bagi-bagi duit yang mahal itu di mereka sebenarnya mereka salah satu yang keluar uang tapi gagal terpilih saya coba berposisi seperti anggota legislatif hari ini iya ibu padli ya ngapain saya pemilu mending saya gak usah pemilu kan saya gak keluar uang karena kalau pemilu pasti sudah sibuk ya kembali bener gak logika saya itu ya kan gak ada juga yang memaksa dia ikut pemilu kan tapi tapi kalau siklus kepemimpinan nasional yang harus diutak-atik dirusak naulat rakyat hanya untuk kepentingan mereka agar tidak besar biaya pemilunya agar tidak repot kampanye ya cara berpikir mereka yang rusak menurut saya kan gak ada juga yang memaksa mereka ikut pemilu kalau mereka merasa pemilu mahal bagi mereka mereka lelah berpemilu lelah berkampanye ya gak usah ikut termasuk mungkin caleg-caleg yang kemudian merasa biaya kampanye manipulitik ini selalu keras dan segala macam ya ini kan dari buah dari perilaku elit juga yang kemudian tidak membuat desain sistem yang kuat dan konseptual jadi jangan parsial melihat masalah ini boleh menambahkan ya soal kerepotan biaya tinggi yang membuat seluruh proses sengketa pemilu jadi rempong jadi rumbit itu siapa kan teman-teman partai politik ada di bawah selulah di petun lah di makamah konstitusi bisa balik ke bawah selulah lagi bisa balik ke petun lagi mereka sendiri yang merekayasa itu ingat gak pasal apa sengketa partai sendiri diselesaikan di makamah partai final and binding final and binding begitu pasal berikutnya dikatakan bagi siapa saja yang tidak puas boleh mengajukan perkara ini ke PN loh kalau begitu bukan final and binding tidak mudah tidak ringkas malah memperumit jadi orang partai politik yang membuat undang-undang pemilu juga suka membuat pintu-pintu lain kemana saja untuk bisa menyelesaikan perkara dan setiap perkara butuh duit ya duit mereka yang kemudian banyak oke bro saya lalu silen perbandingan kita ya wacana begini kan sebenarnya tidak angsi di Indonesia saja dulu Pak kita ambillah Pak SBY juga sempat muncul dulu ya bahkan Pak JK ada seniornya bro Eva ini sampai maju ke MK untuk tidak bisa tiga periode karena tidak berturut akhirnya gagal Filipin cuma syukurlah tidak jadi Turki Rusia China dan segala macam itu itu kan tetap saja selalu ya Venezuela ya beberapa negara tapi kan semuanya berakhir dengan kegagalan nah kira-kira bisa tidak dikasih deskripsi ke kita seperti negara-negara itu ya apa kita mau seperti itu jadi supaya kita paham juga nih kita di Indonesia punya referensi ya Pak Karno Pak Arto sudah lah semakin panjang justru semakin bermasalah negara-negara yang lain itu gimana saya cerita dari ibunya sistem presidensial dulu di Amerika secara konsep awal konstitusi Amerika itu masa jabatan presiden itu cuma sekali periode 4 tahun lalu berkembang ada amandemen terkait periode itu berkembang sangat terbuka harapannya tradisinya hanya 2 periode faktanya begitu dibuka begitu bisa 4 periode gitu ya si Roosevelt lalu di amandemen lagi apa namanya sehingga kemudian menjadi batasi 2 periode saja dan itulah yang kemudian dihormati oleh seluruh sempat mau diubah juga kalau misalnya zaman Reagan Obama sempat digoda juga untuk 3 periode tapi Obama kan mengatakan kalau tidak perintah konstitusi saya mungkin akan memikirkan lain tapi juga ada alasan kedua ada kepentingan keluarga istri dan anak-anaknya kapan lagi saya memberikan waktu alasan itu yang gak mencuri Indonesia nah di Indonesia kan memang gitu keluarga yang keluarga yang mendorong karena menikmati itu karena memang kesadaran berkonstitusi kita tidak sampai ke ruang politik dan keluarga-keluarga penyelenggara pemerintah negara maunya berkuasa terus maka harus diingat kalau di catatan Richard E. Newstart bapaknya sistem presidensial dia mengatakan gini sistem presidensial itu kan sebenarnya sistem raja yang dibatasi konstitusi salah satu pembatasannya masa jabatan karena setiap presiden akan tergoda karena dia sudah jadi raja tapi terbatas oleh sebab itu ketika sudah di ujung masa jabatan masa pembatasnya itu akan selalu muncul godaan Duterte tergoda dia yang mengkonsep 5 tahun menjadi 7 tahun 6 tahun jadi 6 tahun lalu hanya untuk sekali tapi begitu sudah di ujung dia bilang mau tambah lagi tidak untuk dia tapi orang semua tahu itu akan mengarahkan dia tapi batal juga lalu ada Putin Putin merekayasa sedemikian rupa sudah dua priode lalu jadi perdana menteri lalu kemudian menjadi presiden lagi karena menurutnya dua priode nanti dikosongkan bisa dua priode lagi persis alasan presiden Soeharto ya kan bisa berkali-kali dengan model-model berbeda nah juga itu terjadi terkait dengan presiden wakil presiden semua ingin memperpanjang jadi menurut saya memang ini butuh kesadaran berkonstitusi siapa yang memulainya Ferry Amshari Charles Simabura Fadli Ramadhan tidak punya kuasa untuk kemudian memastikan konstitusi ditegakkan yang harusnya paling depan adalah presiden Joko Widodo hari ini presiden dan lingkarannya saya pikir tidak menunjukkan sikap berkonstitusi yang baik orang-orang seperti apa Muhyamin Iskandar Zulkifli Hassan Pak Yahya Stakuf lalu kemudian Bahlil Erlangga semuanya di negara-negara yang konstitusinya didukung dan dihormati itu sudah pasti dihabisi secara politik sudah dicopot dari partainya sendiri akan bergejola tapi kan ini Indonesia orang yang tidak sadar tentang hak-hak konstitusionalnya begitu presiden lanjut suatu waktu semua akan habis saya lihat beberapa media besar bahkan seolah-olah mendukung gagasan ini karena dianggap masuk akal suatu waktu rezim otoriter ini akan berkembang media juga akan dilarang barulah mereka kemudian sadar arti penting demokrasi nah sekarang karena pemain-pemain media ini lebih cenderung ya menikmati dekat dengan kekuasaan jadi akhirnya dibuat-buatlah alasan pembenar pandemik lah loh pandemik sudah jalan 2020 kita pilkada Perancis jalan pilkadanya juga di tengah pandemik apalagi ini 2024 iya jadi masih lama ini sudah putus asa jangan-jangan disengaja ini perpanjang disengaja memang dari awal oh iya saya jadi teringat putusan MK waktu Perpu ya kalau gak salah saya MK sudah mengkasih warning itu agar status darurat ini dikasih watasan waktu itu terkait dengan penggunaan APBN yang asal 27 lebih 3% itu Perpu 1 jadi undang-undang nah ini jangan-jangan kemudian jadi ruang bagi presiden untuk terus memperpanjang kalau seandainya mereka tidak pedoman itu memang ada isu kan mungkin bro Charles sudah dengar bahwa status pandemik ini tidak jelas siklusnya kapan selalu bisa diperpanjang levelnya naik turun jangan-jangan ini dimanfaatkan untuk kepentingan yang tertentu saya duga juga ada korelasinya saya terakhir demokrasi di Indonesia jangan sampai hanya jadi sebuah prosedur saja dan juga mundur demokrasi itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan bernegara dan salah satunya adalah penghormatan terhadap konstitusi semua edit politik harus sadar bahwa ada pembatasan masa jabatan ada sirkulasi elit yang kemudian harus berjalan ada regenerasi politik dan seperti tadi disampaikan Bang Ferry juga semua aktor politik harus sadar bahwa kalau dia melanggar konstitusi ini akan merusak semua jadi ini yang kemudian harusnya dipahami yang namanya berkuasa ya pasti nikmat siapa yang menikmati kekuasaan tapi harusnya sebagai pemimpin negara sebagai pemimpin politik dia harus paham bahwa republik ini bukan milik dia begitu bukan dijalankan kalau benar kata Abu Mega ya bukan milik nenek moyangnya kan itu ini saya baca di media juga ya cuma apakah benar itu Abu Mega juga milik bapak moyangnya begitu begitu oke BCL semua saya pikir cukup diskusi kita tapi ingat kita rakyat berdaulat sekali lima tahun hanya sekali lima tahun why politisi kembalikan kedaulatan kami itu per lima tahun sudah cukup itu setelah Anda rampas Anda tipu kami selama lima tahun ini tolong sekali lima tahun kasih deh rakyat itu kedaulatan supaya bisa menentukan lagi walaupun nanti lima tahun berikutnya ada tipu lagi tapi gak apa-apa lah karena pemilulah tempat rakyat berdaulat sesungguhnya nah kalau itu ditunda penundaan terhadap pengenuhan hak konsumional itu adalah inkosional demikian penutupnya ini yang penting selamat menikmati selamat menikmati